Gurat sedih sang guru sampaikan libur, sambut murid bersorak-sorai, tapi ingat ini libur bukan liburan, tak mau tau tetap ada mereka gembira. Sebelumnya orang tua sudah diberitahu, belajar sekolah, indah ke rumah, pandemi corona mengharuskan demikian, sebuah upaya memutus mata rampai penyebarannya. Meski libur dibatasi pagar rumah, sehari hingga sepekan berlalu, bahagia masih mewarnai hari. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada kalanya bermain sambil belajar. Waktu beribadah pun sudah diatur. Lewat disepekan, libur bertambah. Sang anak menjalani rutinitas terbatas, tetap tinggal di rumah. Orang tua memutar otak, terus berpikir kreatif, mendemaninya ceria. Tapi apa boleh buat? Desakan rasa bosan terlalu membayangin. Sang anak terus merengek ingin keluar, ingin ke taman, ingin ke rumah teman, ingin kembali sekolah. Hingga berindu teman sekelas, bermain belajar bersama. Merindu nasihat sang guru, mengajar kebaikan. Ia pun kini, duduk murung di teras rumah. Matanya sayuk mendongak ke langit. Raut muka berubah murung penuh harap. Seperti berjengkerama, menyeru pemilik langit. Corona merenggut bahagia ku. Corona memberiku libur, libur yang kelabu. Corona mengatup mulutku, tak mampu senyum. Corona membuat hariku suara. Mohon angkat wabah ini. Cukupkan ujianmu. Aku ingin kembali hidup normal. Aku ingin kembali ke sekolah.